Oke hai, kembali lagi di channelnya aku Jadi pada kesempatan ini Aku akan menjelaskan perihal tentang Pekerjaan di pengembaran minyak atau Pengembaran di laut itu bagaimana Karena banyak sekali yang sudah komen Di video yang sebelumnya Perihal tentang fasilitas Kemudian tunjangan yang kita dapat Jadi gini Aku kerja di dunia pengembaran minyak itu Dari tahun 2017 Dan sampai sekarang Kemudian ada yang bertanya Kak bener nggak kalau gaji Si karyawan itu ditahan Di perusahaan Kemudian seperti Deposit Deposit itu gitu Atau dikirimkan ke si karyawannya Jadi gini, semua gaji kita Itu dikirimkan ke rekening orang yang Bekerja di situ, yaitu karyawan tersebut Tidak ada namanya Di hold atau ditahan sama Perusahaan itu Kemudian Perihal tentang jadwal cuti Kita itu ada Jadwal atau rosternya Jadi contoh di perusahaan aku sekarang itu Jadwalnya aku 6 minggu kerja 6 minggu off Jadi itu sudah ada rotarinya Kemudian ketika Sudah waktunya Kita langsung pulang Tidak ada namanya Seperti kemarin ada bertanya Perihal tentang Bahwa punya kenalan Kemudian Si kenalannya ini Mau pulang atau off duty Harus menyetorkan 1,6 juta Ke perusahaan itu Baru dia bisa Pulang atau off Itu tidak ada sama sekali Jadi Semua orang yang meminta dokumen KTP Kemudian minta dikirimin duit Dan mengatas Kenapa kan Bahwa dia kerja di Di kapal Ataupun di pengeboran minyak Itu adalah Bohong Dan itu penipuan Jadwal untuk pengeboran minyak itu Normal itu 4 minggu kerja 4 minggu off Kalau saya kebetulan lagi Stain by rignya Jadi 6 minggu kerja 6 minggu off Kemudian Ketika kita kerja di luar negeri pun Jadwalnya kita itu Ada yang 2 bulan kerja 1 bulan off Atau Maksimal itu 3 bulan kerja 1 bulan off Gitu Kemudian Ketika Perihal tentang Ditanya lagi Kak Di sana itu Sinyalnya bagaimana sih Jadi kalau posisinya kita itu Dekat darat Maka Sinyal seluler biasa Itu bisa kita gunakan Tapi Ketika kita sudah berada di tengah-tengah laut itu Dan jauh Sangat jauh dari Daratan Kita menggunakan Wafai Satelit Tidak ada dibatasi sampai jam 12 Karena kemarin itu ada Menginformasikan di komen itu Bisa baca di video sebelumnya Mengatakan bahwa Batas waktu untuk jaringan itu Sampai jam 12 malam Itu tidak ada sama sekali Namanya Wafai itu Itu bebas 24 jam Dan itu pakai Wafai Satelit Namanya Kemudian Ada namanya pelarangan video call Enggak Ketika dia sudah Menyelesaikan shift Contoh dia shift pagi Berarti malam Dia mau video call Apapun segala macam Ya terserah dia Terserah si karyawan Tidak ada namanya dilarang Dari semua perusahaan yang ada Bahwa video call itu gak ada Karena Itu hak kita Untuk menelpon keluarga kita Atau video call dengan keluarga kita Atau istri kita Anak kita Itu terserah kita Kemudian Tapi Dilarang Ketika menggunakan handphone Di luar akomodasi Atau di luar tempat tinggal kita Di mes itu Ketika kita bekerja Itu dilarang menggunakan handphone Jadi tidak boleh sama sekali Membawa handphone Karena Bisa terjadi Jatuh Kemudian Konsentrasi kita Tidak Fokus pada pekerjaan kita Karena tiba-tiba Ada yang telpon Respon kita Akan langsung mengangkat Begitu Nah kemudian Sampai saat ini Sudah banyak yang komen Boleh gak Ibaratnya Tama Dia ada tiga pertambangan Sekolahnya Bisa gak Ke Pengeburan minyak Jadi dari segi Jurusannya Sudah berbeda Jadi pertambangan itu kan Lebih kayak Tambang batu bara Nickel Atau emas Sedangkan pengeburan itu kan Lebih kayak engineering Gitu Drillman itu bisa Mungkin bisa bekerja Tapi tidak sesuai dengan Jurusannya lagi Mungkin posisinya Berbeda Gitu Dengan sertifikasi yang berbeda Kemudian tadi Kemarin ada yang bertanya juga Saya sudah apply ke Perusahaan PSU Gitu Tentang Apa Pekerjaan yang akan Diambil disana Kemudian perihal tentang itu Saya Kurang Tahu Perihal tentang itu Adalah Perusahaan yang Berkerja di bidang catering Gitu Kemudian perihal tentang Hal dan job desk Disana itu Paling hanya sekedar saja Jadi perihal tentang Contoh Kalau ekspar kutif itu Gimana Jadi orang yang Mengapalai Yang masak disana Di tempat kerja kita Kemudian ada namanya Rumboy Rumboy itu seperti Journal service lah GS Atau cleaning service Kemudian ada Laundry man Laundry man itu Orang yang bertugas untuk Membersihkan Pakaian seharian kita Dan juga Cover kita Atau seragam kita Kayak gitu Nah Kemudian Informasi yang Saya mau sampaikan Saat ini juga Adalah Jangan Mau terbuai Atau tertipu Dengan orang yang Mengatasi Namakan Dia bekerja di Pengeburan minyak Dengan iming-iming Punya pendapatan yang Sangat banyak Diserakatan Mungkin puluhan juta Seperti itu Jadi kita harus Mengerti dulu Posisi dari orang tersebut Apa Kemudian bergerak Di perusahaan apa Jadi Namanya D-load itu Untuk struktural minyak Itu ada Namanya survey Jadi perusahaan survey Yang menentukan titik Untuk pengeburan minyaknya Kemudian ada perusahaan drilling besar Rig besar Seperti tempat saya sekarang bekerja Itu mengebor minyak Lahan yang kosong Kemudian kita bor Kemudian ada namanya Rig service Rig service itu Mengebor Sumur yang sudah kita Buat pertama Kemudian ada namanya Fabrikasi Fabrikasi itu ada Pemasangan pipeline Kemudian platform Itu perusahaan tersendiri Nah Kita harus mau ketahui dulu Si kenalan kita Atau orang yang berkenalan dengan kita Itu Bekerja Di Perusahaan yang mana Bergerak di bidang mana Kemudian posisi dia apa Seperti itu Jadi Jangan hanya terlena dengan duitnya Biasanya ini Lebih ke perempuan Jadi Kemarin tuh banyak yang komen-komen tuh Ada yang punya pacar Ada yang punya Kenalan Seperti itu Dan Ada sampai juga yang tertipu Jadi ada yang menanyakan Saya Dijanjikan Mau kerja di Arab Di Arab Saudi Kemudian disuruh Mengirim uang Sebesar 3 juta Mungkin bisa Apa namanya Orangnya ada yang komen di dalam Tapi Kita Ngobrolnya By DM Dia ngirim 3 juta Ke Seseorang Kemudian dikatakan Bahwa Uang ini adalah Untuk Membuat sertifikasi Boset Jadi Boset itu Basic Observe Safety Induction Emergency Training Itu Besar biayanya 9,5 Sampai 14 juta Itu Opito Seperti itu Jadi 3 juta itu tidak bisa Karena sedangkan Kalau Anda sendiri Atau Saya sendiri Untuk mengambil Namanya saya saja Basic Survivor Itu Di angka 3,5 Sampai 4,6 Itu Di Jakarta Mungkin Di tempat lain Sama juga mungkin Jadi Jangan sampai Hanya Melihat Pengen kerja Di luar negeri Pengen kerja Di perusahaan Pembuaran minyak Atau Di perusahaan Yang bergerak Di bidang minyak Tapi Harus Mengetahui dulu Ini Real Atau Hanya Sebuah Kedok belaka Jadi Buat Teman-teman Semua Ibaratnya Harus Lebih Bijaksana Lagi Dalam Menanggapi Sebuah Pekerjaan Jadi Kita harus belajar Belajar Untuk Mengerti Ketika kita ingin Kerja di suatu tempat Harus tahu dulu nih Medannya apa Kemudian Harus tahu dulu Bekalnya itu apa Kemudian Kemarin Ada yang bertanya nih Mas Kalau saya Hanya tamat SMA Bisa gak Kerja di Pengumpulan minyak Bisa Tapi harus Memiliki Sertifikasi Khusus Contoh Untuk jadi Riger Untuk jadi Restabor Untuk menjadi Fluorman Atau Feater Atau Welder Itu kan ada Sertifikasinya Khusus Yang menyatakan Bahwa Kita itu adalah Orang yang berkompetensi Di bidang itu Kemudian Setelah itu Barulah Sertifikasi Penunjangnya Jadi Sertifikasi Penunjang Untuk kerja di Laut Contoh Harus ada BST Ada Semen Booknya Harus ada Namanya BSS Atau Survivor Course SSC Kemudian Harus ada Bossetnya Empat ini Sudah menjadi Standar Dari Dunia Pekerjaan Di Lepas pantai Atau Di Pengemburan minyak Di Laut Kemudian Ketika sudah Memiliki Ini semua Balik lagi Perusahaan itu Memiliki Standar Masing-masing Jadi Ibaratnya Saya nih Sebelum Dari Bekerja di Perusahaan sekarang Di Pengemburan minyak Yang di Laut sekarang Saya sudah Bekerja dulu Di Pengemburan minyak Di Darat Kemudian Ada Pabrikasi Darat juga Kemudian Kita Memiliki Namanya Pengalaman Jadi Ada Satu Perusahaan Yang Dia Mengharuskan Bahwa Sebelum Si Orang Tersebut Atau Calon Karyawan Bekerja Di Perusahaannya Untuk Ditugaskan Kelaut Dia Harus Memiliki Pengalaman Setidak Contoh Tiga Tahun Di Pengemburan Minyak Di Darat Dulu Contoh Seperti Itu Ada yang Dua Tahun Atau Mungkin Ada yang Fresh Gero Cuet Bisa Tapi Dengan Posisi Tertentu Tidak Bisa Semuanya Makanya Saya Bilang Tadi Kita Harus Mengenal Dulu Yang Namanya Medan Dari Tempat Kerja Kita Baru Balik Ke Diri Kita Sudah Punya Skill Apa Kita Sudah Punya Persyaratannya Apa Sudah Memenuhi Atau Enggak Karena Tanpa Itu Semua Kita Jadinya Seperti Orang Lingdung Jadi Ketika Ada Orang Menyampaikan Informasi A B C Kita Cuma Menangkap Kita Percaya Saja Maka Bisa Menjadi Korban Dari Penipuan Seperti Yang Tadi Saya Ceritakan Ada Sampai Mengirim Uang Sejumlah 3 Juta Itu Dari Tahun Lalu Dan Informasinya Tahun Ini Mau Berangkat Dan Ternyata Setelah Sudah Dikirim Duitnya Tidak Ada Informasi Sama Sekali Jadi Jangan Sampai Kita Menjadi Orang-orang Yang Selanjutnya Tertipu Akan Sebuah Buayan Atau Sebuah Tawaran Yang Kita Anggap Bisa Menghasilkan Uang Yang Banyak Kadang Tawaran Yang Besar Itu Bisa Menjumuskan Kita Malah Jadi Kita Harus Lebih Bijak Lagi Dalam Menerima Sebuah Informasi Kita Harus Semangat Lagi Mencari Informasi Pekerjaan Yang Kita Mau Kerjakan Atau Yang Kita Harapkan Kemudian Mari Kita Bantu Channel Ini Supaya Tetap Berkembang Kita Share Kebanyak Orang Supaya Orang Lain Juga Banyak Yang Mendapatkan Informasi Dan Tidak Ada Jadinya Yang Kena Kena Tipu Baik Dengan Uang Ataupun Mungkin Malah Tertipu Dengan Janji Janji Perihal Tentang Mau Dinikahi Atau Hal Apapun Jadi Kita Terima Kasih Sudah Membantu Jadi Saya Tidak Akan Bilang Like Comment Answer Tapi Mungkin Ketika Anda Merasa Ini Berguna Boleh Di Share Atau Di Like Atau Ketika Ada Punya Cerita Ataupun Pengalaman Perihal Tentang Pekerjaan Di Pengeboran Minyak Ataupun Dunia Minyak Di Laut Boleh Di Share Di Comment Di Bawah Jadi Yang Tanya Untuk Instagram Saya Namanya Edwin Marbun 007 Bisa Dicari Jadi Sekian Video Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Dan Semangat